Dengan adanya pemetaan ini, kita mampu melakukan digitasi dengan cepat, titik-titik kebocoran. Dengan terdigitasinya titik-titik kebocoran, Mas. Selamat datang semuanya teman-teman di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan sharing terkait mengenal lebih dekat database GIS PDA-M. Khususnya nanti di PDA-M Tirta Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Jamal. Ini Bapak ini yang bertanggung jawab, Bapak bekerja di bidang tersebut seperti itu. Nanti Pak Jamal bisa mempresentasikan lebih detail terkait database GIS itu seperti apa digunakan untuk PDA-M. Apakah nanti bisa digunakan untuk misalkan monitoring atau persiapan konsumen baru seperti itu. Dan lain sebagainya data-datanya terkait terus metode dan penyajian untuk PDA-M terkait GIS seperti apa. Nanti bisa disampaikan dengan baik sama Pak Jamal seperti itu. Mungkin saya silakan Pak Jamal bisa. Ini presentasi sudah saya siapkan seperti itu Pak. Oke terima kasih si Mas Bagus. Perkenalkan nama saya Jamal Udin. Saya kebetulan ditunjuk sebagai penanggung jawab database GIS di PDA-M. Perumda air minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Tema hari ini yaitu mengenai kita akan melakukan obrolan geografis terkait bagaimana sih GIS itu diterapkan di PDA-M. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai GIS itu sendiri. Saya mengenal GIS dari tahun 2010. Kebetulan ada agensi yang memperkenalkan terkait pemetaan. Kebetulan PDA-M harus menjadi salah satu pilot project untuk diperkenalkan bagaimana memetakan jaringan perpipaan dan pelanggan itu sendiri melalui aplikasi GIS. GIS itu sendiri adalah aplikasi pengolahan data spasial yakni data yang memiliki referensi ruang kebumian. Di mana informasi data gabungan antara data spasial yakni peta dasar digital dengan data deskriptif yakni dalam hal ini data PDA-M yaitu data perpipaan dan data pelanggan. yang kemudian akan kita masukkan dalam sistem komputerisasi. Next. Next mas. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih teknologi GIS itu penting untuk diterapkan di PDA-M. Di sini kita bisa lihat bahwasannya di PDA-M itu digunakan untuk penggambaran, editing, monitoring, dan evaluasi jaringan perpipaan dan data pelanggan. Terus mengingat data-data jaringan perpipaan dan data pelanggan yang merupakan salah satu aset terbesar PDA-M yang berpengaruh besar pada dalam menunjang kegiatan operasional PDA-M serta berkaitan juga dengan kinerja perusahaan. Karena aset seringkali kita setelahnya tiap tahunnya itu ada pemeriksaan, ini BPKP. Kita harus siapkan itu. Terus seluruh data-data jaringan dan data pelanggan manual itu dikomputerisasi sehingga datanya aman, lebih didaya gunakan, cepat, dan akurat dalam pemberian informasi. Ada pun metode GIS yang kami gunakan di PDA-M harus yaitu secara garis besar ini saya akan jelaskan bahwasannya Kita melakukan inventarisasi, inventarisasi seluruh data-data jaringan perpipaan dan data pelanggan yang manual Yang biasa selama ini ada ditumpuk dalam lemari Itu nantinya kita akan buatkan sebuah database Terlebih dahulu untuk membangun database itu sendiri yang kita butuhkan adalah peta dasar digital Yang selanjutnya data-data tersebut kita input ke dalam aplikasi GIS Untuk diolah, diedit, ditambahkan data-data pendukung lainnya sehingga menjadi suatu output Berupa informasi mengenai jaringan perpipaan dan informasi data pelanggan yang multifungsi Dengan penambahan kapasitas data seperti hidrolika dan database seluruh data itu sendiri Saya akan bercerita sedikit mengenai ini terkait inventarisasi data Itu selama ini kami di PDAM itu yang namanya ada yang namanya keterbatasan yang data informasi Data-data itu ditumpuk saja dalam lemari Dari tahun ke tahun akhirnya sehingga ketika pernah lalu kejadian di Kapote Marus itu pernah kejadian banjir besar mas Banjir besar dimana kantor kami sendiri itu mas sisa atapnya yang tinggal mas Tenggelam Alhamdulillah dengan adanya GIS dengan adanya pemetaan ini data-data tersebut bisa terselamatkan Sedangkan apa yang selama ini yang ada di lemari itu hancur mas Tidak ada yang tertinggal Untung disimpan di dalam lemari itu Sorry di dalam GIS itu kan GIS ini Next mas Next 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 Ini di Kalau saya mengidentifikasi mas Itu ada dua faktor Yang mengapa PDAM itu sangat membutuhkan GIS itu sendiri mas Ada yang faktor internal dan ada faktor eksternalnya Faktor internalnya disini mas itu masih tingginya tingkat kehilangan air Salah satunya karena kurangnya monitoring dan evaluasi jaringan pertipaan Terus hampir seluruh data pipa PDAM tertanam dalam tanah Sehingga diperlukan pengelolaan data lokasi pipa itu sendiri Kemudian hampir semua data-data pipa PDAM berada dalam ingatan Hal ini tentu akan menimbulkan masalah saat pegawai tersebut lupa atau pensiun Sehingga harus cepat-cepat diinventarisasi menggunakan GIS itu sendiri Kemudian minimnya data-data jaringan perpipaan Terutama as bull drawing Sementara kebutuhan akan data Sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan operasional PDAM itu sendiri Terus minimnya kepedulian pegawai PDAM terhadap data-data jaringan pipa itu sendiri mas Terus untuk faktor eksternalnya Yakni yaitu cepatnya perubahan fisik di lapangan Yang mempengaruhi data posisi pipa itu sendiri Seperti adanya pelebaran jalan Pengaspalan jalan Penambahan bangunan Rumah Perkantoran Perubahan lahan kosong menjadi perumahan dan lain-lain Pipa yang dahulu ditanan di pinggir jalan mas Sekarang banyak yang beralih lokasi berada di tengah jalan Ini menjadi tantangan kita sebagai insan PDAM mas Terus faktor eksternal yang berikutnya yaitu Adanya pengemekarang wilayah Yang terkadang diikuti dengan pembentukan PDAM baru Di area pelayanan PDAM lama Dimana terkadang dalam satu jalur utilitas Jalan terdapat dua pipa milik masing-masing PDI itu sendiri Sehingga memberikan kesulitan bagi kita Mengidentifikasi Kepemilikan aset Pipa Manakala terjadi Sesuatu Sesuatu pada pipa tersebut Seperti ada bocor atau korosi Kita tidak tahu PDAM mana yang punya Ketika Ada pemekaran begitu mas Kemudian Perkembangan perusahaan lain mas Yang Dimana Penggunaan utilitasnya Hampir sama Ataupun sama dengan PDAM Seperti Telkom dan PLN Sama-sama ditanam di bawah tanah mas Selanjutnya mas Next Ini ada sedikit dokumentasi perencanaan gambar Sebelum ada GIS mas Ini tersimpan dalam lemari Saya coba dokumentasi Ini yang saya kumpulkan mas Ini gambar manual ya Pak Jamal Gambar manual mas Ya Ada yang Menggunakan Skate Langsung Menggunakan tangan Ada yang menggunakan Corel Draw Yang dimana Tidak ada istilahnya Kalau GIS kan Ada yang namanya Titik ikat Geo referensnya Referensnya ada Lokasi-lokasi Bisa dicari Seperti itu Pak ya Sedangkan ini mas Mas sebatas Istilahnya Penggambaran saja Dimana Situasi Dan kondisi Cepat sekali Berubah mas Ya Benar-benar Pak Nah disini adalah Tata-tata kelola Cara pengelolaan jaringan Perpilihan Dan komponen pendukung Yang masih secara manual Ini ada contohnya Ini mas Kelihatan sekali Ini yang saya kumpulkan mas Kemudian Saya Disini ada Yang masih ada Yang istilahnya Karyawang Yang masih Istilahnya Sudah lama Di PDAM Yang Pernah tugas Di PDAM Dipurnabaktikan Itu yang Saya datangi Untuk mengorek Informasi mas Karena untuk Membangun Informasi itu Betul-betul Istilahnya Yang istilahnya Harus ada Pembuktian mas Ada Yang namanya Pelaku sejarah Dalam PDAM Itu sendiri Dimana Dia tahu Dimana posisi Sebenarnya Jadi lokasinya Di crosscheck Kembali Pak ya Dari yang Di crosscheck kembali Terlama Terus Yang dari manual ini Terus Selanjutnya Dimasukkan ke dalam GIS Biar Tersimpan lebih lama ya Pak Iya betul Next mas Oke Ini dokumentasi perencanaan Kebetulan GIS Di Di Perumda Air Minun Tirta Bantimurun ini Dulunya PDAM Sekarang baru saja Lalu berubah menjadi Perumda mas Perusahaan umum Milik daerah Kalau dulu PDAM Ini adalah Dokumentasinya mas Ini setelah Setelah Saya Mencoba Membangun Informasi Secara digital Menggunakan GIS Ini Terlihat Sangat jelas Dimana Data-data Data pelanggan Data-data Poligon Titik pelanggan Poligon rumah pelanggan Kita Lakukan digitasi Di sini Jadi Di GDIIS ini Kita di PDAM Di Perumda Air Minun Tirta Bantimuru itu Kegiatan Keseharian kami Itu ini mas Jadi membuat Digitasi rumah Jalan Sebelumnya Membuat SHP Membuat kerangka Berpikirnya Apa ini yang kita Ingin bangun Apa yang ingin Kita jadikan Poin Apa yang Akan kita jadikan Poligon Apa ini Oh ya Ini Banyak banget nih Sepertinya pak Pekerjaannya Iya mas Banyak sekali mas Pipa-pipa Dan lain sebagainya Mesti banyak banget Pipa-pipa Kemudian istilahnya Data-data pendukung Lainnya Seperti Lenmar Perkantoran Ini Nama jalan Itu mesti kami Jalani semua mas Sampai Berapa kecamatan pak Sekarang sudah Sekarang 2012 mas 2012 Saya mulai Bangun ini Informasi dari 2010 mas Oh Luar biasa pak Di Kabupaten Marus itu sendiri mas Kami memiliki 14 kecamatan mas Untuk wilayah pelayanan PDAM itu sendiri Ada 10 kecamatan Karena 4 kecamatan itu adalah Daerah pegunungan mas Oh ya Jadi Kerjanya 10 ya pak ya 10 kecamatan mas Iya Untuk yang 4 kecamatan itu Dilayani Menggunakan air Yang dimana ada istilahnya Proyek-proyek dari PU itu ada yang namanya Pansi mas Yang istilahnya Program non-perpipaan Istilahnya mas Kalau kita di PDAM Dari PUPR Kami dapat bantuan Itu programnya namanya Program Perpipaan Air bersih Ini penggambarannya mas Ini Jadi ilustrasinya kayak gini Dari tadi manual Ke digital Seperti ini pak ya Jadi Betul mas Atributnya Istilahnya nanti di klik Lokasi Sudah keluar Nama Seperti itu kan pak ya Pastinya Iya betul mas Next mas Disini Saya akan berbicara Ini saya Buat Semacam GIS Versus NRW Mas NRW Non-revenue water Ini Istilahnya Air yang tak berkening mas Oke Apa sih Kaitannya GIS Dengan NRW Dalam hal ini Kalau di Kantor kami disini mas NRW itu Yang melaksanakan Kegiatannya itu Bagian distribusi Ini sudah Lintas bagian mas Iya Lintas bagian Dimana GIS ini Dikelola oleh Anak perencanaan Anak perencanaan teknis Dalam hal ini kami Di PDIM ini Kemudian NRW itu Dikelola oleh Bagian distribusi mas Yang menanggulangi Yang namanya Tingkat kebocoran Oke Apa sih Kaitannya itu Nah disini Saya akan menjelaskan Bahwasannya Dengan Adanya Pemetaan Disini Baik itu Perpipaan Data pelanggan Itu Titik-titik pelanggan Maupun Data-data Polygon rumah mas Itu kita Dengan adanya Pemetaan ini Kita Mampu Melakukan digitasi Dengan cepat Titik-titik kebocoran Oke Dengan terdigitasinya Titik-titik kebocoran mas Ada sebaran kebocoran Ini yang hijau ini mas Titik-poin-poin kebocoran itu Itu adalah Titik-titik Dimana dalam satu perumahan itu Kami identifikasi Ada sekian kebocoran mas Oke Dan itu Ketika Kita tidak Mampu mas Itu Akan istilahnya Mungkin Istilahnya dari Mungkin Ada sepuluh Titik kebocoran Tapi karena tidak Dipetakan Yang kelihatan saja mas Yang dijalan Dianukan mas Di Tanggulangi Nah ini pun Iya Ketika kita petakan Kayak gini mas Kita Mampu Istilahnya Mengidentifikasi Diameter Pipa itu sendiri Iya Di titik ini Di titik A Semisal Oh dia Diameter sekian inci mas Di titik B Sekian inci Jadi Kita di Di PDIM Untuk menyiapkan Peralatannya Untuk penanggulangan Kebocoran itu sendiri Kita lebih Dimudahkan mas Karena kita sudah tahu Bahwasannya Di titik itu Dia Dia Membutuhkan Misal Untuk penanggulangan Kebocoran itu Biasa membutuhkan Yang namanya pipa Atau Gible join mas Nah itu ada Itu Akhirnya Kita bisa Menghitung sekian Kebutuhannya kita Untuk Kebutuhan penanggulangan Kebocoran itu sendiri Itu kaitannya Jadi kan Semua ini kan Bisa lihat kan Dari arti itu Oh titiknya Yang bocor disini Di daerah desain nih Atau di kecamatan ini Berapa jumlah titiknya Bisa diestimasi Nanti Beberapa Ini ya Apa namanya Waktu kerjanya Setiap titik Mungkin satu hari Atau dua hari Kan lebih efisien ya Pak Dengan GIS Dan Membentukkan ya Dengan adanya ini juga mas Kita bisa juga Melakukan estimasi Berapa sih jumlah air yang hilang Oh ya bener Bener Berapa sih air Wartanya berapa Nanti dikalikan Jumlahnya Seperti itu Pak Jumlah sekian mas Ada hitung-hitungan ya mas ya Ya bener Itu Kaitannya dengan GIS GIS dengan NRW Ya ini Kebocoran dalam hal ini Selanjutnya mas Oke Tunggakan rekening Ini saya GIS dengan Persus tunggakan rekening Nah ini menarik juga Kenapa sih GIS dibutuhkan Kaitannya dengan tunggakan rekening GIS itu Bukan sebatas Memetakan jaringan pertipaan Memetakan Poligon-poligon rumah Tapi juga Memetakan Memetakan yang namanya Pelanggan mas Sebarang pelanggan Kita adukkan itu Dengan sumber daya Dengan keterbatasan Yang kami punya Di PDM Maros Saya berusaha Untuk maksimalkan Walaupun Hanya punya GPS2 Mas Saya berusaha Maksimalkan itu Iya Totalitas GPS2 Iya Jalan terus Iya Saya itu dan Teman-teman Biasanya Berpikir Gimana sih Untuk menyelesaikan Ini pemetaan Ini kan tiap bulannya Bertambah Pelanggan bertambah Sedangkan Ini yang pelanggan lama Sudah sekian ribu Puluhan ribu Gimana sih Menyelesaikan persoalan ini Nah ini menjadi Kaitannya nanti Kedepan untuk Tunggakan rekening air Jadi Cara-cara kami itu Sederhana sekali Mas Ada yang namanya Disini Tim baca meter Mas Di PDM Maros Tim baca meter Dimana Itu dibawahi Oleh bagian Hubungan langganan Kami itu Anak Yang namanya Kita disini Anak giser lah Apalah namanya Pokoknya Terserah Orang mau bilang Apa kita Pak Yang penting Kami kerja Kami itu Ngekor Sama Pencatat Mas Ikut Ngekor Ngekor Iya Ngatur jadwal Sama Pencatat Satu Pencatat Dua Pencatat Bulan ini Kita ikut Ikut Sama pencatat Yang satunya Bulan berikutnya Ikut lagi Sama pencatat Sampai Akhirnya Sedikit demi sedikit Alhamdulillah Mas Sudah nampak Dan Mendapatkan data itu Pak ya Dapat data Dan itu real Mas Iya bener-bener Itu real Sekarang kan banyak yang ditawarkan Mengenai bagaimana Ada teknologi Untuk baca meter Mas Ya Cuma saya Dan rekan-rekan Kita ini kan Setelahnya bagaimana Setelahnya kita berkontribusi Untuk PDAM Bagaimana Bagaimana Memaksimalkan Sumber daya kami Dengan Cuma memiliki Dua GPS Dengan cara ini Mas Kami petakan Pelanggan Mas Di sini tantangannya Ini Di PDAM itu Banyak lagi Pelanggang yang Bandel Mas Nunggak Nggak bayar-bayar Nggak bayar Ditunggu datang Ke kantor Membayar Nggak datang Mas Dicari rumahnya Nggak kedapatan Mas Yang tahu Itu cuma Pencatat Itu pun Kalau pencatat Seselahnya Tidak sakit Mas Atau ada yang Pencatat Yang sudah meninggal Mas Itu yang namanya Data-data pelanggan Itu Saya biasa itu Melucu saja Mas Ini data pelanggan Ini cuma Pencatat Dengan Tuhan Yang tahu Lokasinya Dua orang aja Pencatat Dan Tuhan aja Yang Menjadi Resahnya kami Itu Kaitannya Dengan Gis Dengan Bacameter Itu yang Resahnya Itu saya Mas Ketika ada Salah satu Karyawan Yang pensiung Yang dari Pencatat Meter Atau Meninggal Mas Wah Itu Sulit sekali Itu kita Mengidentifikasi Dimana Lokasi-lokasi Pelanggan itu Sendiri Iya Karena banyak sekali Iya Ribuan Mas Kalau PDN kami Masih sedikit Mas Masih Ada Kurang lebih 20 ribu Mas Kalau PDN-PDN Besar Mas Yang sudah Ratusan ribu Pelanggangnya Bagaimana Itu Mas Lebih pusing Kalau Sedangkan ini Saya saja 20 ribu Pusing Mas Cuma Untuk Supaya tidak Pusing Apa yang bisa Kita lakukan Kita lakukan Saja Ngekor Saja Sama Pencatat Sampai Akhirnya Alhamdulillah Sudah ada Yang bisa Dilihat Mas Kami Setelah Mengikuti Kita Ploting Data Masuk Ke Komputer Kita Petakan Satu-satu Buat Atributnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kami Kebutuhan Informasinya Kami Disini Banyak Pelanggang Yang Menunggak PDN Maros Itu Banyak Pelanggang Yang Menunggak Alhamdulillah Dengan Adanya GIS Itu Sendiri Adanya Pemetaan Pelanggan Itu Tinggal Saya Minta Datanya Ke Bagian Yang Yang Menangani Tunggakan Rekening Air Saya Minta Data Excel Mas Dimana Tiap Pelanggan Itu Yang Menunggakan Ada Yang Namanya Nomor Pelanggan Mas ID Pelanggan Itulah Yang Saya Jadikan Indeks Mas Primary K Jadi Ketauan Pak Ya Di Petanya ID Di 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 Seperti Itu ID Itu Yang Jadikan Primary K Di GIS Itu Pun Yang Saya Jadikan Primary K Jadi Saya Relasikan Datanya Mas Join Data Table Akhirnya Alhamdulillah Inilah Hasilnya Mas Dalam Satu Ini Ada Gambaran Satu Perumahan Dari Sekian Ratus Pelanggan Ini Adalah Sebaran Titik 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 Pelanggan Yang Menunggak Lengkap Dengan Nominalnya Sehingga Sehingga Teman-teman Yang Bagian Bagian Penagihan Bisa Langsung Berkunjung Dimudahkan Dengan GIS Sendiri Kami cetakkan Mas Gratis Lagi Mas Kalau Kami Di Di Perencanaan Siap Next Mas Notasi Pelanggan Ini Tempat Saya Singgung Tadi Saya Mungkin Tidak Terlalu Jelaskan Ini Kita Sudah Singgung Tadi Kaitannya GIS Dengan Notasi Pelanggan Atau Rute Bacameter Ini Ada Penggambaran Titik-titik Poin Itu Ada Ribuan Itu Puluhan Ribu Itu Data Itu Yang Titik-titik Kuning Itu Adalah Sebaran Data Pelanggan Di PDM Maros Dimana Itu Juga Lengkap Dengan Atributnya Itu ID-nya Nama Alamat Lengkap Itu Jadi Kita Dengan GIS Mudah Melakukan Kaderisasi Pencatat Mas Ada Yang Pensiun Naik Sini Naik Ke Bagian Ini Yang Melakukan Pemetaan Kita Kader Ini Wilayah Wilayah Pencatatamu Kau Berada Di Wilayah Tengah Kota Kita Zoom Ini Data Wilayah Tengah Kota Kita Sonasi Dia punya Ini Kemudian Kita Cetakkan Databasenya Ini Ini Yang Mesti Kamu Kamu Rutenya Jadi GIS Itu Sangat Berperan Sangat Berperan Sangat Penting Dalam Istilahnya Operasional Pedang Itu Sendiri Selanjutnya Mas Ini Yang Menarik Juga GIS Versus Soning Saya Pakai Bahasa Versus Dia Melawan Mas Karena Dia Antar Bagian Mas GIS Versus Toning Sisting Untuk Pelayanan Jaringan Mas Jadi Selama Ini Mas Itu Jaringan Pipa Itu Ruot Sekali Mas Ruot Sekali Kita Coba Bangun Data Jaringan Pertipaan Ini Kemudian Itu Kembali Lagi Setelah Tergambar Itu Jaringan Pertipa Nya Itu Kan Kita Berbicara Kebutuhan Air Dalam Satu Wilayah Ini Ada Gambar Ini Adalah Peta Administrasi Keputem Maros Dimana Ada Ini Ada Poligon Yang Saya Coba Bagi Sona Menjadi Tiga Ini Kalaupun Setelah Ada Yang Membagi Empat Itu Itu Dari Tinggal Bagaimana Caranya Sajalah Itu Terkait Pembagian Wilayah Itu Tergantung Kita Mas Bagaimana Memudahkan Menghitung Jadi Saya Coba Bangun Saya Buat Sonanya Untuk Jaringan Pipa Ini Ini Untuk Mengetahui Berapa Si Debit Atau Kebutuhan Air Dalam Satu Sona Sona Pelayanan Mas Dalam Hal ini Disini Dalam Satu Sona Pelayanan Ini Terdiri Dari Beberapa Desa Kelurahan Atau Kecamatan Itu Kan Disini Kita Berbicara Jumlah Penduduk Mas Apa Ini PDAM Airnya Masih Cukup Tidak Untuk Melayani Masyarakat Dengan Kapasitas Sekian Karena Disini Kita Kalau Berbicara Untuk Jari Sistem Pelayanan Untuk Jaringan Perpipaan Mas Kebetulan Di Pemetaan Saya Ini Di GIS Itu Saya Sudah Melakukan Pengklasifikasian Diameter Mas Ada Klasifikasi Diameter Mulai Diameter Terbesar Sampai Terkecil Dimana Dalam Setiap Pipa Dengan Diameter Masing-masing Diameter Itu Butuh Polume Air Mas Butuh Polume Air Berapa Air Yang Dibutuhkan Berapa Liter Per detik Air Atau Berapa Kubikasi Air Yang Dibutuhkan Supaya Misal Saya Contohkan Mas Misal Pipa 8 Inci Dalam Satu Kilonya Itu Polumenya Berapa Per Satu Kilonya Jadi Kalau Dalam Dua Kilonya Ini Kita Kita Lakukan Rekap Data Kita Buat Pipot Tablenya Mas Di Excel Kita Export Datanya Ini Data-data Jaringan Pertipaan Yang Ada Yang Sudah Kita Petakan Di GIS Kemudian Kita Pipot Table Di Excel Kita Kelihatan Di situ Bahwa Diameter Sekian Panjangnya Sekian Diameter Sekian Panjangnya Sekian Kita Kita Bisa Menghitung Pulume Air Di Dalam Pipa Mas Selanjutnya Mas Ini Gambaran Mas Ini Apa Yang Sudah Kami Jalani Selama Ini Alhamdulillah Sudah Ada Hasilnya Mas Sudah Didaya Gunakan Pokoknya Kita Kalau Mau Ya Namanya Informasi Yang Baik Harus Baik Mas Harus Tarung Pak Harus Tarung Dan Survei berarti Pak Jamal Ya Harus Disurvei Pokoknya Pantang pulang Sebelum Dapat Semua Mas Ada Target Target Kami Saya Itu Dengan Teman Teman Ada Kami Buat Schedule Mas Jadi Ketika Itu Schedule Kita Sudah Buat Kalaupun Istilahnya Dalam Waktu Cepat Kita Bisa Selesaikan Kita Bisa Santai Mas Jadi Setelah Selesai Santai Dulu Sudah Hasilnya Ini Alhamdulillah Mas Tinggal klik-klik Teman Itu Yang Bagian Lain Itu Mas Sudah Tahu Diameternya Berapa Dari Dari GPS2 Ini Iya Luar biasa Saya Dengan Teman Teman Itu Karena Kita Ada Istilahnya Punya Keterbatasan Mas Kalau Yang PDM Besar Kan Punya Surper Bagus Ini Ini Dia Punya Intranet Ini Segala Kalau Saya Ini Mas Begini Saja Mas Setelah Buat Buat Sharing Sama Teman Teman Sesuai Dengan Kebutuhannya Untuk Data Jaringan Perpipaannya Yang Saya Sudah Buat JJIS Sudah Terbangun Saya Export Mas Datanya Dalam Bentuk KML Supaya Mereka Bisa Akses Di Google LR Oh Ya Kita Akses Data Perpipaan Lewat HP Nya Ya Benar Benar Di Integrasikan Mas Di Integrasikan Jadi SHP Diekspor KML Tinggal Dibuka Di HP Mas Mereka Jalan Jalan Kita Yang Bapak Belurnya Buat Tapi Amal Jaria Mas Jadi Harus Semangat Mas Kalau Untuk Memetakan Jaringan Perpipaan Itu Kalau Orangnya Cepat Bosan Mungkin Ya Benar Karena Disini Ada Komitmen Mas Kita Cari Makan Disini Kita Cari Makan Di PDM Bagaimana Caranya Kita Berkontribusi Tunjukkan Bahwa Kita Itu Bisa Ya Ini Next Mas Ini Tampilannya Tampilan Akhir Ini Adalah Layout Ini Sudah Ada Layout Ini Sudah Kami Cetak Di Dalam Kertas A3 Ada Malah Yang Dibuat Banner Ditempel Alhamdulillah Ini Sudah Dapat Apresiasi Juga Dari Pemerintah Wah Bisa Ini Keren Saya Iya Ini Layoutnya Mas Data Tampilan Digital Jaringan Perpipal PDM Maros Itu Ada Sebaran Pengolahannya Titik-titiknya Ipabanti Murung Turikale Patontongan Itu Ada Ada Dikasih Tambahan Lampiran Foto-fotonya Ada Ada Lampiran Ini Pokoknya Lampiran Foto-foto Saya Kebetulan Lalu Gunakan Hyperlink Sekarang Ada Teman Yang Ajar Lagi Ada Yang Namanya Geodatabase Saya Coba Explore Lagi Data Menjadi Geodatabase Lebih keren Lagi Mas Belajar Terus Keren 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 Next Mas Next Next Nah disini Adalah Kegiatannya Kami Mas Nah inilah Dia Kita bisa Lihat Kegiatan GIS Itu Apa Saja Ini Inventarisasi Asbun Rawin Kegiatan Melakukan Pengumpulan Data-data Seluruh Data Kami Kumpulkan Ada Punya Tidak Ada Datanya Tidak Ada Bukti Serat Terimanya Kami Cari Kami Biasa Kelapangan Bertanya Sama Warga Kita Inventarisasi Asbun Rawin Pil Sketchup Itu Adalah Kegiatan Pengukuran Posisi Mas Pengukuran Posisi Dimana Nah disini Untuk Tata Letaknya Misal Ada yang Namanya Aksesorisnya Perpipaan Itu Mas Ada yang Namanya Pengunci Pipa Palepnya Apa Segala Itu Kami Lakukan Pengukuran Pengukuran Lebar Jalan Untuk Membuat Titik Ikat Membuat Lemar Ini Supaya Ketika Ada Perubahan Situasi Kita sudah Tahu Mas Bahwasannya Dari Tiang Listrik Sana Sampai Kepala Itu Ditarik Lurus Pake Meter Itu Sekian Meter Panjang Anunya Jaraknya Dari Dinding Rumah Orang Sampai Ke Ini Palep Itu Sekian Meter Akhirnya Dapat Juga Kemudian Kekiatan Itu Topo Mininya Kegiatan Updating Data Peta Dasar Digital Ini Kemudian Test hall Itu untuk Jaringan yang sudah Tidak terlacak Datanya Mas Atau kehilangan Di lapangan Kita lakukan Penggalian Mas Cukup susah ini Pak Mungkin Pak Test hall ini Iya Cari Cari yang sudah Hilang Iya Kami Dapat Asbul Drawingnya Mas Dapat Asbul Drawingnya Dari Lemari Kami Lihat Bawasanya Di gambar Ini Ada Pengunci Palep Pada Ini Kami Cari Mas Tunggu Teman-teman Karena kami Sudah Bantu Bagian Teman-teman Didistribusi Kami Minta Tolong Mudah Juga Mas Inilah Namanya Kerjasama Mas Baik Kami minta Tolong Coba Didentifikasi Coba Digali Alhamdulillah Dengan Adanya Coba-coba Itu Yang Dulunya Gini Mas Pengunci Pipa Itu Palep Itu Mas Ada Yang Namanya Istilahnya Ada Namanya Lidahnya Mas Iya Buka Tutupnya Itu Ketika Tidak Teridentifikasi Mas Kemudian Lidahnya Jatuh Itu Jadi Penutup Mas Menutup Pipa Dan Akan Patal Ketika Pipa Dengan Diameter Besar Mas Yang Tidak Teridentifikasi Bisa Menyebabkan Ketika Ada Palep Besar Yang Tidak Ketahuan Mas Tiba-tiba Lidah Palepnya Jatuh Dia Menjadi Dop Penutup Terhambat Terhambat Air Tidak Mengalir Kalau Pipa Besar Pas Tengah Malang Kejadian Bisa Terjadi Yang Namanya Water Hammer Mas Dan Itu Dampaknya Luar Biasa Mas Sepele Tapi Sangat Sangat Dampaknya Sangat Luar Biasa Ada Yang Namanya Water Hammer Bisa Ada Ledakan Mas Makanya Air Air Nyemprot Begitu Mas Kemudian Kegiatan Berikutnya Kami Itu Input Data Jaringan Pipa Manual Ini Kita Input Input Terus Terus Dan Terus Mas Sampai Saat Ini Masih Berjalan Masih Berjalan Iya Saat Ini Kalau Saya Di PDI Untuk Data Jaringan Perpipan Sekarang Tinggal Updating Mas Saya Merencanakan Untuk Pengembangan Jaringan Otomatis Saya tinggal Update Data Jadi Jadi Sudah Enak Mas Tinggal Nanti Baru Di Update Yang baru Di Update Di Di Perbaikin Gitu-gitu Datanya Baseline Sudah Finish Next Mas Input Data Pelanggan Termasuk Ini Input Data Pelanggan Ini Kegiatan Yang dilakukan Dengan Survei Dari Rumah Ke Rumah Dengan Bantuan GPS Mas Dimarking Terus Tambahin Keterangan Keterangan Jangan Sampai Banyak Baru Dipindahkan Ke Lektor Mas Usahakan Kalau Setelahnya Sudah Seminggu Datanya Di GPS Bisa Lupa Itu Makanya Setiap Kali Survei Itu Secepatnya Dipindahkan Kemudian Kita Tetap Membawa Buku Tetap Membawa Buku Untuk Sebagai Acuan Pengingat Selanjutnya Mas Kalau Ini Mas Komponen Komponen Yang Dibutuhkan Untuk GIS Kan Ini Sudah Umum Mas Ini Ada Ini SDM Perangkat Luna Data Metode Dan Perangkat Keras Mungkin Kalau Kita Orang GIS Sudah Pada Tahun Ini Butuhannya Apa Selanjutnya Mas Next Jadi Inilah dia Mas Produk GIS Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Ini Kita Bisa Menghasilkan Peta Digital Berskala Satu Bandi Seribu Dengan Berkoordinat Gambar Jaringan Pipa Lengkap Dengan Aksesorisnya Ini Gambar Jaringan Pipa Dengan Notasi Ukur Untuk Penanggulan Kemocoran Itu Semua Yang Kami Untuk Produk Produknya Kami Yang Kami Tawarkan Ke Bagian Lain Untuk Istilahnya Memudahkan Pekerjaan Teman-teman Yang Ada Di Bagian Lain Kemudian Database Pipa Aksesoris Dan Pelanggan Untuk Aset Manajemen Mas Jadi Tiap Tahun Itu Saya Melaporkan Mas Saya Melaporkan Itu Database Panjang Jaringan Pipa Yang Sudah Terjijit Di GIS Mas Dan Ini Sudah Menjadi Bahan Untuk Di Periksa Di BPKP Mas Iya Next Mas Iya Kesimpulannya Itu tadi Mas Ini Tersedianya Database Jaringan Perpipaan Pelanggan Dengan Baik Dengan Adanya GIS Itu Jadi Sangat Penting GIS Untuk PDAM Jangan Sampai Kita Tidak Melakukan Pemetaan Mas Karena Ketika Kita Tidak Melakukan Pemetaan Jaringan Dalam Hal Ini Mengaplikasikan GIS Di PDAM Generasi Penerus Kita Gimana Kedepannya Mas Itu Yang Mesti Kita Pikirkan Mas Jadi Disini Didorong Oleh Kesadaran Juga Mas Itu Kami Mencoba Membangun Informasi Setidaknya Ketika Kami Sudah Meninggalkan PDAM Ada Kenang-kenangan Untuk Adik-adik Kami Di PDAM Bahwasannya Ada Kakak Kita Yang Pernah Melakukan Ini Kita Tinggal Lanjutkan Saja Yaitu Adanya GIS Tersidianya Database Jaringan Perpipaan Pelanggan Dengan Baik Terus Membantu Monitoring Dan Evaluasi Jaringan Perpipaan Kita Dapat Memonitor Pipa-pipa Berapa Yang ada Di Tengah Jalan Itu Kita Bisa Lakukan Monitoring Itu Kemudian Penyediaan Data Untuk Pembaca Meter Itu Juga Karena Yang Ditakutkan Tadi Yang saya Bilang Mas Ketika Mereka Pensiung Atau Meninggal Kemudian GIS Itu Dengan Pemetaan Jaringan Perpipaan Itu Sendiri Itu Kita Bisa Mendapatkan Itu Dia Menjadi Data Pendukung Untuk Perhitungan Hidrolis Air Mas Dia Menjadi Data Pendukung Utama Itu Mas Apa Yang Bisa Kita Hitung Ketika Kita Tidak Ada Data Jaringan Perpipaan Mas Untuk Hidrolis Berikutnya Itu Sebagai Data Pendukung Untuk Pembentukan Wilayah Soning Sistem Untuk Membagi Beli Wilayah Terakhir Itu adalah Selaku Data Pendukung Untuk Penyediaan Visual Interaktif Dengan GIS Itu Kita Bisa Melakukan Presentasi Yang Menarik Mas Visual Interaktif Dan Terstruktur Sebagai GIS Juga Sebagai Bahan Acuan Untuk Pengambilan Keputusan Bagi Manajemen Untuk Peningkatan Pelayanan Jadi Dengan Adanya Pemetaan Kita Tahu Di daerah Mana sih Yang belum Ada jaringan Perpipaannya Yang padat Penduduk Itu dia Fungsinya Dengan Memiliki Data Digital Untuk Peta Digitalnya Kita Bisa Langsung Zoom Oh disini Daerah Padat Daerah Padat Penduduk Dimana Belum Ada Jaringan Perpipaan Otomatis Pihak Manajemen Bisa Langsung Menindak Lanjuti Kenapa Tidak Dipasangkan Itu Padahal Itu daerah Potensial Mungkin Itu Mas Ini ada Dokumentasi Kegiatannya Kami Kegiatan Dalam Membangun Pemetaan Betul-betul Kita Baik Mas Ada Pengukuran Yang Bojok Atas Ini Ada Pengukuran Ada Tiga Dimensi Ada Tiga Dimensi Kebetulan Saya Supaya Tidak Junuh Mas Saya Buat Tapi Dalam Satu Pilot Project Saja Mas Karena Berat Mas Saya Pakai Air Sane Supaya Tidak Jenuh Ketika Presentasi Sekali-sekali Perlihatkan Bahwasannya GIS itu Cuma Tidak Sebatas Memetakan Itu Gambar Plate Saja Tidak Tapi Tidak Tidak Ketika Ada Istilahnya Kami Punya Perangkat Yang Istilahnya Lebih Bagus Lagi Kami Bisa Melakukan Lebih Daripada Itu Mas Ini Teman-teman Saya Ada Foto-foto Teman-teman Saya Juga Itu Ini Dia Ini Dia Tim Jadi Kami Itu Di Tim GIS Perumda Air Menutir Taban Timur Ini Dia Personil Mas Faktor Faktor Pokoknya Kami Bersaudara Mas Kami Bersaudara Kami Disini Tidak Ada Istilah Yang Mana Istilahnya Superhero Tidak Ada Yang Yang Itu Super Team Itu The Real Super Team Jadi Kami Punya Ini Kami Sali Menyamengati Walaupun Istilahnya Dengan Keterbatasan Kami Sali Menyamengati Dan Alhamdulillah Kami Istilahnya Kedepan Mudah-mudahan Di Perumda Tirta Bantimur Kapote Marus Ini Yang Saat Ini GIS Nya Masih Dibawa Dibawa Bagian Perencanaan Mudah-mudahan Kedepan Bisa Menjadi Subbagian Bagian Juga Karena Melihat Dia punya Kegiatan Kepadatan Pekerjaan Yang Luar Biasa Aktivitas Luar Biasa Yang Membutuhkan Tingkat Konsentrasi Juga Yang Luar Biasa Sudah Selayaknya Dia Menjadi Sesuatu Subbagian Dimana Ada Yang Kepala Seksinya Tersendiri Mungkin Itu Mas Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Senang Bisa Berbagi Ini Saya Salam Dari Saya Dari Maros Untuk Indonesia Salam Terima kasih Pak Jamal Atas Waktu Dan Materinya Terkait PDAM Dan GIS Ini Saya Kira Memang Sangat Penting Sekali Pak GIS Ini Untuk Mendukung PDAM Karena Kalau Tidak ada Datanya Juga Tadi Kan Keribetan Jadi Lebih Efisien Kita Bisa Lihat Pelanggannya Dimana Terus Yang Enggak Bayar Dimana Kebocoran Terus Nanti Estimasi Untuk Konsumen Baru Seperti Pak Ya Itu saja Pak Jamal Untuk Podcast Kali ini Saya Terima kasih Banyak Ada sedikit Satu pertanyaan Pak Terkait Ada Enggak Misalkan Hubungannya Sama Data Kemarin Malam Yang kita Ngobrol Statistik Kebutuhan Air Sama Nanti Dengan GIS Itu Kaitannya Seperti apa Bisa diterangkan Kembali Mungkin Yang Nantar Jadi GIS Itu Kami Itu Kan Saat Ini Walaupun Bukan Daerah Pelayanan Belum Masuk Wilayah Pelayanan Ada Satu Wilayah Yang Belum Dilayani Menggunakan Air Bersih PDIM Itu Tetap Kami Melakukan Digitasi Poligon Rumahnya Jadi Tetap Kami Mendijit Jalannya Untuk Rencana Jaringan Pipanya Kemudian Kami Mendijit Rumah-rumahnya Dalam hal ini Begini Mas Tujuannya Apa itu Saya Mendijitasi Itu Menggunakan Dengan Memempaatkan Citra Satelit Yang Ada Itu Ketika Semua Rumah Di dalam Satu Wilayah Satu Kecamatan Semisal Itu Sudah Ter Poligon Secara Keseluruhan Itu Kita Dengan Mudah Menghitung Kebutuhan Airnya Mas Saya Contohkan Mas Begini Itu Kami kan Di PDM Marus Itu Ada yang Namanya Hitung-hitungannya Mas Ada yang Namanya Untuk Ada Standar Ada Petunjuk Teknis Dari PUPR Pusat Itu Yang Kami Jadikan Acuan PDM Marus Itu Disini Dia Masuk Kota Sedang Mas Kan Ada yang Namanya Kota Kecil Ada Klasifikasinya Ada Kota Metropolitan Kalau Marus Itu Kota Sedang Mas Dimana Kebutuhan Airnya Itu Lalu Itu Ada yang 100 Sampai 150 Liter Orang Perhari Itu Kebutuhannya Kita Ambil Tengah-tengahnya Saja Semisal Dia Satu Orang Itu 130 Kebutuhan Airnya Liter Per Orang Dalam Perhari Itu Itu Tambah Lagi Untuk Satu Rumah Itu Berdasarkan Data Statistik BPS Itu Itu Standarnya 5 Atau 6 Orang Itu Yang Kita Gunakan Mas Kita Kalikan Dalam Satu Rumah Itu Berapa Jiwa 5 Orang Kita Kalikan Berapa Kebutuhan Airnya Kali Jumlah Pelujon Yang Ada Mas Oh Iya Siap Siap Jadi kita bisa Ibaratnya Ketahuan Berapa Kebutuhannya Berapa Kebutuhannya Dia Berapa Kubikasi Berapa Liter Per detik Kebutuhan Airnya Dalam Satu Wilayah Itu Mas Dimana Ketika Kita Sudah Tahu Kebutuhan Airnya Dalam Satu Wilayah Itu Kita Di PDA Yang Itu Ada Ilmu Hidrolis Namanya Ini Ada Ilmu Yang Namanya Epanet Apa Segala Untuk Hidrolis Itu Yang Kami Biasa Gunakan Itu Epanet Itu Otomatis Ketika Kebutuhan Kita Tahu Kita Sudah Bisa Juga Tahu Berapa Diameter Pipa Dimensi Pipa Yang Dibutuhkan Bahwasannya Untuk Daerah Sana Dia Butuhkan Pipa Sekian Kalau Misal Dia Kebutuhannya 20 Liter Per detik Dia Minimal Butuh Sekitar Dimensi Pipanya Itu Minimal 200 200 Millimeter Atau 8 Inci Kebutuhan Dimensi Pipanya Untuk Pipa Induknya Itu Itu Ada Sebuah Pendekatan Jadi Itu Semua Ada Kajiannya Hitung-hitungannya Masing-masing Kami Di GIS Itu Melakukan Pemetaan Itu Untuk Memudahkan Memudahkan Dalam Berbagai Hal Entah Dimulai Dari Itu Yang Untuk Kebocoran Rute Bacameter Kemudian Tunggakan Untuk Zona Wilayah Dan Perhitungan Perhitungan Hidrol itu Sendiri Jadi Dengan GIS Sangat-sangat Berperan Penting Dalam Istilahnya Perkembangan PDAM Dengan GIS Juga Kita Memudahkan Kita Dimudahkan Mas Lalu Kita Dapat Bantuan Dari Pusat Itu APBN MBR Itu Prasyaratnya Itu Harus Menyiapkan Gambar Mas Beslem Dan Ketika Punya GIS Itu Dengan Mudah Kita Melayout Walaupun Berapa SR Kebutuhannya Mas Iya Iya Benar Jadi GIS Sangat Sangat Penting Bagi PDAM Mas Untuk Diterapkan Kedepan Untuk Perkembangan PDAM Itu Sendiri Dalam Menerapkan GIS Baik Mungkin Itu Mas Terima kasih Banyak Pak Jamal Atas Waktunya Kesempatannya Materinya Mungkin kita Cukupkan Sekian Sampai Sini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh